Halo teman-teman, balik lagi di elifmoto.com dan gimana kabar kalian hari ini? Semoga saat selalu ya, dalam cari rejeki di masa covid-19 yang semoga cepat kelar deh Nah di video ini gue bakal ngebahas alasan apa sih gue kok milih sepeda lipat dibanding jenis sepeda lain kayak mountain bike, road bike terus gravel bike pokoknya sepeda lain ya tapi sebelum itu, bumper dulu, let's go! Terima kasih bagi kalian yang udah subscribe like and share dari elifmoto.com Nah tersebut sekarang, untuk 2 minggu ini gue agak kaget juga karena tiba-tiba banyak banget orang yang nanya terkait dengan sepeda lipat ke gue baik itu di instagram, facebook, kemudian di youtube komen ini juga ya terima kasih bagi kalian yang udah subscribe jadi gak nyangka juga ini udah hampir 5.000 subscriber ya nanti mungkin kalau misalnya udah tembus 5.000 bakal gue giveaway tapi giveawaynya apa dulu ya, mikir dulu Oke langsung aja untuk alasan pertama kenapa gue pilih sepeda lipat dibandingkan sepeda lain karena memang pertama practicality jadi practicality itu alias praktis ya meskipun dalam prakteknya itu gak terlalu praktis-praktis amat sih gue baru ngerasa praktis itu karena dia bisa dilipat aja karena lo liat sendiri, gue kan tinggalnya di kos-kosan jadi sepeda itu gue masukin karena gue terus serang gue agak trauma juga sepeda gue yang pertama itu hilang thrill vanquist 1 gue hilang gak tau itu dimana sekarang nah karena gue trauma akhirnya gue lipat dan selama weekdays gue lipat jadi ajangan seperti story yang gue kemarin ya nah kalau misalnya udah weekend baru gue unfold dan gue jadikan sepeda beneran deh alasan pertama sih gara-gara itu aja cuma mungkin besok gue bakal nyoba ya kalau misalnya gue kecapean gitu gue go-goes kemana terus kecapean kayaknya seru juga nih buat video ngelipat sepeda terus kita pake moda transportasi yang lain mungkin pake grab car atau go-car mungkin besok 1 gue buat videonya terus alasan kedua kenapa gue pilih sepeda lipat dibandingkan sepeda yang lain karena memang untuk fungsinya sesama dia itu sepeda ya dan sengaja gue pilih untuk sepeda lipatnya itu agak gedean jadi memang gue pilih yang 22 inch karena memang biar gak terlalu jomplang alias gak terlalu kaget jadi kan sebelumnya gue pake MTB ya MTB rimnya 27,5 dan kalau misalnya anjlok ke 20 inch rasanya gimana gitu ya gue udah pernah ngerasain sih dulu pake MTB pas jamannya pake trail fun quiz 1 itu terus gue pinjem sepeda lipatnya punya bokap gue downtub berapa gitu warna orang gitu dia kan 20 inch dan gue nyobain itu itu capek banget cuy pake 20 inch terus gue pake Cora ini terus terang sih gak terlalu itu ya gak terlalu capek juga dan speednya juga karena dengkul gue udah terlalu kebiasaannya dari jaman SD pake sepeda jadi ya oke oke aja pas kemarin pake Strava itu bisa tembus sampai 45 km per jam di jalanan dataran Surabaya tau sendiri di jalanan Surabaya kan gak ada yang menanjak ya kecuali flyover tapi ingat kalau misalnya lo sepeda itu jangan naik flyover ya karena gak boleh cuy harusnya lewat bawah aja kalau misalnya ada flyover jangan sampai kayak kemarin tuh orang yang pake sepeda lipat itu naik ke itu ya yang dimarahin ya itu padahal harga sepeda lipatnya kan sedih sekali terus alasan ketiga karena harganya cuy gue tau untuk harga sepeda lipat sekarang sekarang bulan apasih Juni ya Juni 2020 itu harganya naik antara 500 sampai 1 juta rupiah gue paham dan gue pahami itu karena memang ini teori ekonominya itu berjalan ya jadi ada supply ada demandnya demandnya itu tinggi banget jadi permintaan pasar itu tinggi sedangkan untuk supply si produsennya itu gak terlalu banyak jadi mau gak mau si tukang jualan atau toko-toko offline store maupun online store itu ya mau gak mau ngikutin harga pasar ya jadi dia otomatis akan naik dan gue sempet cek harga di beberapa website di produsen sepeda itu memang HET-nya atau harga eceran tertingginya itu naik dari 500 ribu sampai 1 juta jadi gue sempet kaget juga kemarin kenapa harga Cora yang semula cuma 3,1 jutaan makanya di judul itu kan gue tulis untuk video Sally 3 jutaan gitu ya pas gue cek buset udah sampai 4 juta ya dan gue baru ngeliat kalau misalnya 3 jutaan itu baru dapet si United Enigma jadi overall aja kalau untuk si United Enigma itu sama persis baik itu framenya cuma dia bedanya di wheelset dia wheelsetnya pakai 20 inch dengan lebar 1,5 untuk lebar bannya sama untuk driver ini dia pakai Niseko sekarang tapi untuk semua kelengkapan baik itu handle pose seat pose frame even sampai standar sampingnya itu mirip banget dengan United Core 9S kemarin kan ada yang nanya bang bedanya Nikma 8S sama 9S apa sih itu tadi selain 8 speed sama 9 speed gitu terus harganya sendiri ya karena memang gue nyarinya hasil jualan sepeda gue ya yang MTB kemarin jadi gue nyari yang itu dapetnya United Cora dan alasan kenapa gue pilih Cora lo bisa lihat di video ini terus yang keempat kalau misalnya lo lihat karena pandemi covid-19 ini makin banyak orang yang pakai sepeda lipat jadi makin banyak komunitasnya dan kalau misalnya komunitasnya udah banyak otomatis satu racunnya akan lebih banyak lagi racun disini mungkin ya racun kepengen modif ya wah itu sepedanya pakai ini partnya pakai ini gue juga ikutan lah gitu terus kedua ilmunya juga bakal lebih variatif jadi akan lebih berkembang dan gue sangat menghargai banget orang yang sharing ilmu baik itu di facebook maupun di instagram twitter dan lain-lain tentang ya terkait dengan modifan sepeda ya gue sempat ngeliat di ID destroyer lagi-lain destroyer lagi jadi meskipun gue gak punya destroyer tapi gue sangat salut ya beberapa membernya yang disana itu dia sharing cara yang mungkin mengilhami gue juga nanti kedepannya bakal modif si Kora ini kayak gimana karena yang gue liat si postingan di destroyer itu dia itu gimana caranya ngerapiin kabel tapi dengan ngebolongin si handle postnya itu tadi dan itu wih jadinya keren banget lu bisa liat untuk detailnya disini di cara berkendara itu bagus banget videonya gue suka sih dengan styling editingnya juga terus yang terakhir yang kelima balik lagi karena yang keempat itu karena banyak orang yang suka otomatis yang kelima harga jualnya jadi karena orang banyak yang suka otomatis harga jualnya akan relatif lebih tinggi lu bisa liat di apapun itu baik itu motor mobil sepeda contohnya kayak avansa ya lu jual sorry lu beli avansa terus lu jual itu jomplangnya gak terlalu jauh beda kalau misalnya lu beli gue gak jelek-jelekin merk ya katakanlah wooling gitu ya beli wooling berapa dijualnya baru dengan pemakaian yang sama katakanlah 6 bulan gitu udah anjol harganya karena memang ya banyak orang yang pake sih sebenarnya sama kalau misalnya lu pake honda beat atau honda vario itu juga berlaku hal yang sama tapi tidak berlaku dengan honda supra gtr yang gue punya tapi itu lagi dijual cuy kalau misalnya lu pengen beli silahkan beli ya lah iklan jadi ya after sales jadi memang kalau misalnya banyak orang yang suka ya otomatis gampang juga untuk peluang untuk laku ya gue sempet nemui kendala juga pas jual MTB gue itu hampir sekitar 1 bulan gak laku dan akhirnya ada orang yang beli juga akhirnya gitu ya beda kalau misalnya gue jual sepeda lipat gak tau nih kayaknya gak bakal gue jual sih tapi kalau misalnya gue liat di pasaran itu banyak banget yang ngejual sepeda lipatnya baik itu yang standar maupun yang udah dimodif dan itu cepet banget lakunya gak ada 2 menit langsung laku dan itu ya bisa dibilang jadi investasi juga ya jadi lu beli harganya berapa dijualnya berapa ya itu tergantung lu sendiri sih jadi kesimpulannya itu 5 alasan kenapa gue pilih sepeda lipat dibandingkan sepeda-sepeda lainnya terima kasih udah nonton di alefmotor.com I'm out and stay safe stay healthy how selamat menikmati